Asisten Sekda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan M. Jafar didampingi Kepala Badan Pertahanan Nasional Provinsi Aceh menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada tiga nazir asal Aceh Besar dan Gayolules yang penggunaan tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan menasah dan lainnya. Kegiatan Gerakan Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf itu berlangsung di Gedung Serbaguna Sedda Aceh Senin 25 April 2022. Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Presiden, Menteri ATR BPN, Menteri Agama dan Kepala Badan Wakaf Indonesia secara virtual itu juga diserahkan total 3.152 sertifikat tanah wakaf di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dalam sambutannya mengatakan jumlah tanah wakaf Indonesia tidak sedikit dan terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat lebih dari 430.000 lokasi dengan luas 56.000 hektare dan baru 58% yang sudah tersertifikasi, kata Wapres. Banyaknya jumlah tanah wakaf membuat pemerintah harus melakukan percepatan sertifikat tanah wakaf. Tanpa adanya program percepatan, kata Wapres, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah. Terima kasih telah menonton!